Halo Jabalmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Hasil lengkap UFA Nation League Perancis nyaris digalakan Austria pada laga ketiga grup A UFA Nation League 2022-2023 Berlaga di Orange-Huppel Stadion Vienas Pada Sabtu dini hari tadi, squad Perancis hanya mampu bermain imbang 1-1 Hasil tersebut membuat Perancis terbenam ke dasar kelas men sementara grup A dengan koleksi 2 poin Sementara itu di Parken Stadium, Denmark dikalahkan Kroasia pada laga ketiga grup A dengan skor tipis 0-1 Dan berikut adalah hasil lengkap UFA Nation League yang berlangsung dini hari tadi Agen Zinedine Zidane bantah dekati PSG Usai meresmikan Louis Campos sebagai direktur olahraga klub, PSG digabarkan bakal segera mengakhiri kerjasama dengan Mauricio Pochettino Kabar terakhir juga menyebutkan bahwa Zinedine Zidane bakal jadi suksesor Namun mengetahui hal itu, agen Zidane alain Mikliaccio dengan tegas membantah kabar yang beredar tersebut Yang juga mengatakan bahwa pihaknya belum melakukan negosiasi dengan klub manapun hingga saat ini Chelsea resmi umumkan kepergian Andreas Christensen Dilansir dari laman resmi Chelsea, Christensen telah resmi dilepas dengan status bebas transfer Keputusan itu dibuat setelah back asal Denmark itu tak mau memperpanjang kontraknya yang akan habis pada 30 Juni mendatang Kini Fabrizio Romano mengabarkan bahwa pemain 26 tahun itu akan segera diumumkan sebagai rekrutan baru Barcelona dalam beberapa hari ke depan Karena itu kedatangannya ke Camp Nou hanya tinggal menunggu waktu saja Barcelona baru saja resmi memperpanjang kontrak salah satu pemain mereka, Sergio Roberto Dilansir dari laman resmi Barcelona, kontrak back asal Spanyol itu diperpanjang selama 1 tahun hingga 30 Juni 2022 Selain itu ada juga poin penting lain dalam kontrak Sergio Roberto Pemain asal Spanyol itu memiliki klausul rilis sebesar 400 juta euro atau senilai 6,1 triliun rupiah Tentu saja, angka tersebut bisa dibilang sangat fantastis Hengkang dari Real Madrid, Marcelo jadi rebutan tiga klub Kontrak Marcelo bersama dengan Real Madrid telah selesai pada akhir bulan ini Los Blancos sudah memastikan bahwa kontrak Marcelo tak akan diperpanjang Hal hasil back asal Brazil itu bisa pergi dengan status bebas transfer Kini menurut laporan Football Espana, Marcelo mendapatkan tawaran berkarir di Qatar, Uni Emirat Arab atau Turki Hingga kini sang back masih belum memutuskan kemana ia akan berlabuh selanjutnya Jose Mourinho ingin bereuni dengan Bell di AS Roma Garrett Bell sudah dipastikan akan pergi dari Real Madrid pada musim panas ini Beberapa klub Eropa pun digabarkan tertarik untuk melatangkan Bell pada musim depan Kini nama AS Roma muncul sebagai peminat terbaru Dilansir dari El Nacional, Jose Mourinho kabarnya ingin bereuni dengan Bell di AS Roma pada musim depan Namun pihak Roma belum mengkonfirmasi hal tersebut dan belum melakukan kontrak dengan perwakilan sang penyerang Inter siap beri gaji 6 juta euro per musim untuk Dybala Spekulasi soal masa depan Paulo Dybala sepertinya sudah mulai menemukan titik terang Kabar terakhir menyebutkan bahwa agen sang pemain sudah kembali bertemu dengan perwakilan Inter Milan untuk melakukan negosiasi Bahkan hal tersebut juga dikonfirmasi langsung oleh direktur klub BP Morata Kini menurut laporan Fabrizio Romano, pihak Inter sudah bersedia memberikan gaji sebesar 6 juta euro per musim kepada Dybala Liverpool sudah ajukan tawaran resmi untuk Darwin Nunes Liverpool tengah mencari striker anyar untuk musim depan Nama Darwin Nunes pun menjadi target utama Menurut laporan Fabrizio Romano, Inter sudah mengajukan tawaran resmi senilai 80 juta euro ditambah bonus 20 juta euro Pihak Liverpool juga dikabarkan ingin melakukan pembayaran dengan metode cicil Jika bersedia bergabung, striker asal Uruguay itu akan menandatangani kontrak di Anfield selama 5 musim atau hingga 2027 mendatang Paul Pogba tergoda lanjutkan karir di PSG Kabar soal masa depan, Paul Pogba menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir Sebab publik dibuat penasaran soal klub mana yang akan dia bela usai hengkang dari Manchester United Pogba sendiri santar digabarkan bakal segera gabung Juventus Namun kini menurut laporan RMC Spark, Pogba tergoda melanjutkan karir bersama PSG Apalagi Zidane benar-benar menukangi PSG pada musim depan Franky De Jong mulai pikirkan tawaran dari Manchester United Kabar soal masa depan, Franky De Jong juga menjadi salah satu hal yang banyak dibahas di musim panas 2022 Sudah menjadi rahasia umum bahwa gelandang tim nasi Belanda itu sedang menjadi target utama Manchester United Sempat digabarkan Enggan bergabung karena ingin berlagak di Liga Champion Kini menurut laporan The Atletic, De Jong digabarkan sudah mulai melunak dan mulai memikirkan tawaran yang datang dari kubu setan merah Tolak banding Chile, FIFA putuskan Ecuador tetap mentas di piala dunia Sebagai pada diketahui, Chile mengungkapkan bahwa pemain Ecuador, Byron Castillo sebenarnya bukan merupakan warga negara Ecuador Alhasil Chile melakukan protes kepada FIFA untuk membatalkan keikut sertaan Ecuador di piala dunia Kini FIFA telah membuat keputusan mengenai hal tersebut Mereka resmi memutuskan bahwa Ecuador akan tetap mentas di piala dunia 2022 Keputusan tersebut diambil setelah FIFA menolak protes yang dilayangkan oleh tim nasi Chile Ditinggal La Gazette, Arsenal incar anak Diego Simeone Arsenal telah kehilangan La Gazette dengan status bebas transfer Usai sang pemain tak mau memperpanjang kontraknya yang habis pada Juni ini Striker asal Perancis itu pun sudah resmi kembali ke klub lamanya Olympique Lyon The Gunners pun masih mencari sosok pengganti dari La Gazette Kini dilansir dari Football Italia Arsenal dikabarkan sedang mengincar Giovanni Simeone Sang pemain merupakan anak dari pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone Presiden Kim Bembe masuk dalam rencana belanja Chelsea Mendatangkan back tengah baru sepertinya menjadi fokus utama Chelsea di musim panas Maklum saja, mereka baru melepas Antonio Rudiger ke Real Madrid Dan sebentar lagi Andreas Christensen juga akan bergabung dengan Barcelona Beberapa pemain pun masuk dalam rencana belanja Thomas Tuchel Menurut laporan dari Bill, back PSG, Presnel Kim Bembe menjadi target utama The Blues Keinginan Chelsea itu didasari oleh keinginan Tuchel yang pernah menjadi pelatih sang back Lazio ingin datangkan Kepa Arrizabalaga Menemnya kesempatan bermain yang didapat Kepa Arrizabalaga membuat sang pemain mulai mempertimbangkan masa depannya Ia pun sudah semakin dekat dengan pintu keluar Chelsea, usai dirinya kalah bersaing dengan Edo Ward-Mendy Menurut laporan dari Goal, Lazio menjadi salah satu klub yang tertarik untuk mendatangkannya Mereka berencana mendatangkan Kepa dengan status pinjaman ditambah dengan opsi pembelian permanen di akhir musim Pihak Chelsea sendiri disebut tak menutup kemungkinan untuk melepas Kepa dan siap mengadakan negosiasi Andrea Pirlo segera latih klub Turki, Karagumruk Andrea Pirlo hingga saat ini memang masih menganggur usai lengser dari kursi kepelatihan Juventus di akhir musim 2020-2021 Namun sepertinya pria asal Italia itu akan segera kembali ke dunia kepelatihan dalam waktu dekat Dilaporkan oleh Fabrizio Romano Pirlo disebut akan menukangi klub asal Turki, Karagumruk Kedua pihak kabarnya sudah menjalin kesepakatan dan pengumuman resmi soal kedatangan Pirlo akan dilakukan dalam beberapa jam ke depan Manchester United siapkan dana untuk rekrut Anthony dari Ajax Manchester United mulai bergerak cepat dalam menambah kekuatan mereka di bursa transfer musim panas 2022 Salah satu nama yang masuk dalam rencana belanja MU adalah Anthony yang saat ini tengah membela Ajax Amsterdam Menurut laporan dari Goal, Setan Merah bahkan cukup optimis bisa segera merampungkan transfer ini Mereka bahkan diklaim siap mengeluarkan dana yang mencapai 51 juta ponseling Kuda mendatangkan Anthony ke Ultrafort Bukan Zidane, Joachim Lau bakal jadi pelatih PSG PSG digosipkan akan melakukan pergantian pelatih pada musim panas ini Pasalnya mereka dilaporkan kurang puas dengan kinerja Mauricio Pochettino Belakangan ini nama Zinedine Zidane telah santer dikaitkan dengan PSG Namun baru-baru ini agen Zidane justru membantah kabar tersebut Kini dilansir oleh Bill bahwa manajemen PSG tengah menimbang opsi untuk mempekerjakan mantan pelatih timnas Jerman Joachim Lau Sebagai manajer baru mereka Setelah Lacazette, Presiden Lyon ingin rekrut Corentin Toliso Setelah berhasil mendatangkan kembali Alexander Lacazette, Presiden Lyon Jean-Michel Aulas menegaskan bahwa dia juga sedang bekerja untuk memboyong mantan pemain mereka lainnya Pemain tersebut adalah Corentin Toliso Sama seperti Lacazette, Corentin Toliso juga akan menyandang status bebas transfer setelah kontraknya di Bayern München berakhir Namun hal ini nampaknya bakal sulit terwujud sebab Toliso digabarkan ingin bermain di Premier League Manchester United dan Anthony Martial putuskan berpisah Anthony Martial sempat diprediksi bakal jadi bintang besar baru di Old Trafford Namun ternyata cidera dan inkonsistensi pemain mengiringi karirnya di MU Alhasil pada awal tahun kemarin ia harus dipinjamkan ke Sevilla Kini dilaporkan oleh 90 Minutes, Martial tidak akan kembali ke Manchester United di musim panas ini Ia telah minta dijual oleh manajemen seitan merah di sisi lain Manchester United juga tidak keberatan untuk berpisah dengan Martial Sang striker dilaporkan akan dilepas di kisaran angka 30 juta euro AC Milan mundur dalam perburuan Sven Butman Nama back tengah lili Sven Butman telah ramai menghiasi media Italia dalam 3 bulan terakhir Pasalnya kubu AC Milan disebut telah menjalin kesepakatan dengan Butman sebagai back tengah baru mereka pada musim depan Namun dilansir dari Football Italia AC Milan malah digabarkan mundur dari perburuan sang back Hal itu setelah mereka gagal mencapai kesepakatan harga dengan lili Pagi gantinya, Rossoneri bakal mengejar tanda tangan Gleison Bremmer Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!